Halo semua, terima kasih sudah berkunjung ke channel saya, Prong Polo Hari ini saya akan membuat kolak salah satu hidangan penutup khas Indonesia Membuatnya sangat mudah, bagaimana caranya? Ikuti videonya sampai selesai Bahan-bahannya adalah 300 gram gula merah atau gula aren Diiris halus agar mudah larut Masukkan gula merah yang sudah diiris ke dalam panci Tambahkan selembar daun pandan 1,4 sendok teh garam 300 ml air Lalu masak dengan api sedang Hingga gula larut Setelah gula merahnya larut, matikan kompornya, lalu sisihkan Selanjutnya siapkan 500 gram ubi jalar Dipotong dadu seperti ini 250 gram kolang kaling Boleh dibiarkan utuh seperti ini Atau dipotong bagi dua memanjang seperti ini Saya, semuanya dipotong dua memanjang 3 buah pisang tanduk Ini beratnya sekitar 1100 kg Dikupas Kemudian dipotong menyerong Sesuai selera Nah, seperti ini Bahan lainnya adalah 30 gram gula pasir 1 bungkus vanili bubuk 1 batang kayu manis Panjangnya sekitar 6 cm Dan 2 bungkus santan instan Didihkan 1500 ml air Masukkan ubi jalar yang sudah dipotong-potong Masak selama 10 menit atau setengah matang Masukkan larutan gula merah Sambil disaring Agar kotoran yang biasa terdapat Di dalam gula merah Tidak ikut terbawa ke dalam kolak Masak hingga mendidih Selain ubi jalar Bisa juga digunakan singkong Masukkan kayu manis Vanili bubuk Kolang kaling yang sudah dipotong Aduk-aduk sebentar Masak sampai mendidih Sambil menunggu Kita siapkan larutan santan Santan instan Kita encerkan terlebih dahulu Menggunakan kuah kolak Agar pada saat dituang ke dalam panci Santannya tidak pecah Masukkan gula pasir Masukkan gula pasir Jika suka manis Gula pasirnya boleh ditambah Kemudian masukkan pisang Lalu santan Yang sudah diencerkan Aduk-aduk Agar santan tidak pecah Jangan lupa untuk koreksi rasa Masak sampai kolaknya mendidih Untuk variasi isian kolak lainnya Bisa juga menggunakan labu parang Nah ini saya akan tes kematangan Saya pilih ubi jalar Karena ubi jalar teksturnya yang paling keras Di antara semuanya Nah ini sudah empuk Kolak sudah matang Aduk sebentar Nah ini kombinasi isian kolaknya Warnanya sangat cerah dan cantik ya Matikan kompornya Kolak siap disajikan Selagi hangat Ataupun sudah dingin Dengan tambahan es batu Bahan tambahan kayu manis batang Atau kayu manis utuh Kedalam kolak Membuat cita rasa kolak ini Semakin kaya dan klasik Khas Indonesia Nah bagaimana Bisa ya Selamat mencoba di rumah Untuk keluarga tercinta Terima kasih sudah menonton sampai selesai Semoga video ini bermanfaat Sampai jumpa di video berikutnya Jika suka dengan video ini Jangan lupa share ya Bye bye